Kepala KSOP kelas 1 Karimun, John Kennedy mengatakan, pada arus mudik lebaran Idul Fitri tahun 2022 ini, pemerintah telah memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang ingin mudik dan bersilaturahmi bersama keluarga di kampung halaman. Kelonggaran yang diberikan, yakni pelaku perjalanan dalam negeri atau para pemudik yang sudah memiliki vaksin dengan dosis lengkap, dosis 3, tidak perlu lagi melampirkan surat keterangan negatif antigen dan PCR. Sementara bagi pemudik yang belum lengkap, harus melampirkan surat tes antigen dan PCR. Kennedy juga menambahkan, kapasitas penumpang kapal tidak lagi diberlakukan pembatasan. Namun, para pemudik wajib menggunakan masker dan dilarang berbicara tatap muka dua arah atau langsung. Hal ini bertujuan untuk menghindari penularan pandemi COVID-19. Jalan selesai dengan arahan Jakarta itu harus vaksin dua kali dan booster. Terus kalau internasional kapan Pak? Untuk internasional, tadi kita kami sudah berkongsi dengan imigrasi. Imigrasi juga lagi menunggu surat edaran dari instansinya. Nah, itu diperkirakan di awal Mei ini. Pak, ini kan belum bebas, Pak, COVID-19, Pak, walaupun sudah ditutup dengan COVID. Nah, untuk kapal sendiri artinya seperti apa, Pak? Di dalam kapal penumpang? Untuk penumpang, makanya di situ untuk melakukan persahabannya, Pak, bahwa untuk perjalanannya kan harus duakan vaksin dan booster. Artinya duduk sudah tidak ada jarak, Pak, ya? Duduk belum, masih tidak ada jarak, cuma harus melaksanakan... Dari data Satgas COVID-19 Pemkap Karimun, saat ini masih terdapat 10 orang pasien COVID-19 di Karimun, di mana 3 orang masih diisolasi di RSUDM Sani Karimun dan RSBT. Sementara sisa lainnya, jalani karantina mandiri, untuk saat ini Karimun berada dalam zona kuning. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun.